Terima kasih Itu antara nari atau ayan gitu ya Tapi gini, aku terpukau kalau misalnya melihat tari-tarian Indonesia Terutama tari tradisional Bali Banyak banget juga nih jenisnya Aris Ada misalkan tari pendek, tari keca, terus tari legong Banyak lagi Aris ya, banyak banget Tidak hanya di Bali, di berbagai daerah juga Dan seperti dilakukan ini nih, ada Jane Astran Seorang warga Australia menjadi penari Bali di negaranya Enci Kita lihat ya informasinya, ini dia Pertama kali saya ke Bali, saya sempat menyaksikan tari Bali di Pura di Ubud Dan saya masih ada foto-fotonya, saya ambil saat itu Padahal belum tahu mereka menari apa Tapi dari saat itu saya terkesan dan wah seperti magic menonton tari Bali Tapi tidak membayangkan saya sendiri bisa menjadi penari Bali Gerak tangannya gemulai, mimik wajahnya tegas Tanpa ragu, tiap detil gerakan tarian Margapati pasti dilakukan Jane Astran Warga negara Australia ini jatuh cinta akan keindahan tarian Bali Di tanah kelahirannya, negara bagian Queensland Kini Jane terkenal sebagai seniman penari Bali Dua tahun berturut-turut Jane tampil menari di Festival Kebudayaan Indonesia Australia di Brisbane, ibu kota Queensland Kecintaan Jane pada tarian Bali membuat mahasiswa serata tiga Indonesian Studies di University of Queensland ini Sukarela membagi pengetahuannya tentang tarian Bali Sejak tahun 2014, Jane menjadi guru tari Bali Ia mengajar mahasiswa University of Queensland Dari tahun ini, Jane punya lima orang murid Mereka, mahasiswa asal Indonesia Serta seorang pelajar SMA warga negara Australia, Peturunan Sri Lanka Seminggu sekali Jane mengajar tari Bali tanpa dipungut biaya Ia meminjam sebuah ruang kelas di fakultasnya, School of Language and Cultures Jane mengajar bermacam tarian Seperti Mergepati, Panyemberama, Sekar Jagat, dan lain-lain Saya begitu senang menari Bali Dan saya mau orang lain ikut senang sama saya Dan sebagai guru saya senang juga Kalau ikut Festival Indonesia Orang Indonesia sepertinya senang melihat orang asing tertarik pada budaya mereka Jen tertambat hatinya pada Indonesia sejak usia sekolah dasar Ia sempat belajar bahasa Indonesia sejak kelas 6 SD Namun kemudian berhenti Tahun 1998 saat berusia 16 tahun Jane pertama kali berlibur ke Bali Kala itulah rasa cintanya pada budaya Bali mulai bersemi Sekembalinya ke Australia Jane terus menumbuhkan minat pada budaya Nusantara Dia pelajar bahasa Indonesia secara mandiri Kemudian masuk kuliah dan menempuh jurusan bahasa Indonesia Tahun 2011, Jane mengikuti program Dharma Siswa Beasiswa dari pemerintah Indonesia didapatkannya untuk mempelajari budaya Khususnya tarian Bali langsung dari gurunya di Denpasar Itu program yang sangat bagus Karena banyak orang dari macam-macam negara Termasuk Eropa, Amerika Selatan Ya, Rusia, Asia, Jepang Mereka datang ke Indonesia khususnya untuk mengenal budaya dan bahasa Indonesia Di Denpasar setiap hari Jane giat berlatih tari Bali Hingga kini ia telah menguasai 11 jenis tarian Bali Sebelum saya menari, saya nothing Tidak ada apa-apa yang spesial Dan karena tari Bali, saya merasa sudah menjadi orang yang seniman Yang bisa dibilang seniman Bahkan, kini Jane sudah punya koleksi lengkap Busana tarian Bali Jika ada undangan festival, Jane kerap mengajak murid-muridnya ikut menari bersama Well, Jane has definitely like made me love the dance like more Because she's a very nice teacher And she's always very kind with her criticism Yeah, and that made me enjoy the dance even more And especially watching her because she does it so beautifully It like inspires you to want to do it as good as she can Pertamanya sih, bingung gitu ya Lah, kita sendiri orang Indonesia kok gak bisa Tarian Indonesia, sedangkan orang luar negeri itu bisa Tapi ya, kenapa gak juga gitu Juga dari Jane juga bisa belajar juga Jadinya ya, bangga juga sih Kayak, oh ternyata orang luar negeri juga tertarik juga untuk belajar Lima tahun mendalami tarian Bali Akhirnya Jane jatuh cinta pula pada seorang pria Bali Bernama I Gede Eka Riyadi Bukan hanya jatuh cinta Seringkali Jane dan Gede tampil menari bersama Seperti dalam festival Indonesia Australia ini Mereka menarikan tarian oleh tamu lilingan Tarian yang mengisahkan dua ekor kumbang jantan dan betina Yang terpaut hatinya di kebun-bunan Di mata gede, Jane memiliki cita rasa dan apresiasi yang kuat pada kebudayaan Bali Mungkin itu benar Mungkin dia bisa lebih Bali dari saya ya Karena Jane ini sangat rajin sekali berlatih Tari Bali dibandingkan saya sendiri Saya jarang sekali berlatih tari Bali Tapi hampir setiap hari Jane latihan tari sampai dia berasa puas dengan apa yang harus dia pelajari Jadi saya sangat senang sekali menghargai sekali bahwa ada orang asing yang sangat mencintai dan mempelajari berayaan Melalui tarian Bali, Jane telah menjadi representasi warga Australia yang membina persahabatan dengan warga Indonesia Bukan hanya rasa bangga Di tengah kecenderungan orang Indonesia yang menggandrungi budaya asing Jane mengingatkan agar kita cinta budaya sendiri sebagai kekayaan luhur nusantara Willy Brodus Marianus, Oswald Nenggolan, melaporkan untuk NET